Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya kali ini akan memberikan tutorial Cara mengecek IC atau mengetes IC vertikal IC ini berfungsi untuk membuka gambar ke atas dan ke bawah Jadi kalau IC ini rusak atau tidak berfungsi Gambar TV menjadi satu garis lurus horizontal Melintang ke kanan dan ke kiri Berarti untuk IC vertikal atau komponen vertikalnya tidak bekerja Oke kita langsung saja cara mengukurnya Kita bisa melepas ICnya Atau kita bisa langsung ukur di papan PCBnya Dengan cara kita tempelkan colokan apometri ini Probe merah ini Sebelumnya kita pindahkan saklarnya ke kali 1 Juga bisa di kali 10 Seperti ini Biasanya untuk kaki groundnya ini terhubung dengan bodinya Kita kasih probe merah Untuk bodinya ini Biasanya ground kita fokus saja di kaki yang belakang Di pin nomor 2 ini tegangan Untuk yang tengah ini ground atau min Yang sebelahnya ini kaki boom up Ini harus tidak ada koneksi shot Coba kita ukur ini yang masih baru Atau masih bisa berfungsi Kita coba ukur Kalau jarum ini bergerak Ke kanan terlalu banyak Berarti IC ini shot Ini tidak masalah Karena tidak terlalu shot Ini untuk bodinya ini ground Tersambung Yang ini boom up Tidak bergerak sama sekali Coba kita bandingkan dengan yang rusak Atau sudah shot Kita ukur Kita hanya fokus saja Di kaki yang belakang Nomor 2 dan nomor Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tegangan boom up dan Tegangan VCC nya Kita coba ukur Jarumnya shot Berarti IC ini jelas-jelas rusak Boom up nya juga bergerak sedikit Oke Sudah dimengerti untuk cara mengkurnya Sebelumnya kita juga bisa Sebelum melepas IC ini Kita coba Memegang Untuk beberapa detik saja Di pendingin IC Tanpa kita mengukur pakai avometer Kita coba pegang Kita nyalakan tv nya Kalau pendingnya itu terlalu panas Overhead nya Atau sebentar saja sudah Sudah panas banget Atau sudah panas Berarti sudah dipastikan IC ini sudah rusak Atau shot Tetapi Kalau IC nya dipegang Tidak panas atau tidak dingin Kita coba cek Untuk rangkaian-rangkaian nya Oke tutorial ini hanya untuk IC vertikal Atau pengukuran IC vertikal yang shot saja Jadi untuk IC yang tidak shot Kita bisa melihatnya di tampilan layarnya Sekali lagi pengukuran IC vertikal ini hanya untuk IC yang shot saja Jadi untuk yang tidak shot kita bisa mengukurnya lebih teliti Oke Yang belum mengerti Silahkan tinggalkan komentar Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Semoga barokah dan semoga berkah Semoga kita selalu sehat dan selalu bisa berkarya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih